Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi bareng aku Muhammad Febi Di channel Pasutri Gajai Di video kali ini Aku mau sharing Sebuah tema Yang anti mainstream Judulnya Aku Ingin Kaya Aku bikin video ini Terinspirasi dari cuplikan Ustadz Syafiq Riza Bahasa lama Jama'ah tidak haram Kekayaan itu Rasulullah SAW pernah dari rumahnya nih Di Masjid Nabawi Kau tahu Nabi keluar Kata para sahabat Nabi keluar dalam kondisi Seneng banget tuh Dalam kondisi sedang bahagia Lalu sahabat ngomong Ya Rasulullah kita ngeliat engkau lagi bahagia banget Ini kata Rasulullah SAW Nah Alhamdulillah Sahabat ternyata lagi ngomongin tentang kekayaan Maka Rasulullah SAW mengatakan La ba'asa bilhina limani tokoh Gak apa-apa kekayaan itu Buat orang yang bertakwa Kalau Antum Kaya gak bertakwa Yang ada berzina Kalau Antum Kaya gak bertakwa Yang ada Antum akan mengeluarkan uang itu Na'udubillah Di tempat-tempat kemaksiatan Karena dia pikir aku punya pulus nih Kalau orang bertakwa Alhamdulillah mikirnya kawin lagi Kayaknya Sunnah Insya Allah Jadi pada intinya Nabi Besar Muhammad SAW Pun itu support Buat umatnya menjadi kaya Asalkan bertakwa ya Disana Aku gak bahas Gak akan bahas panjang mengenai isi ceramahnya Tapi disini teman-teman Yang akan aku bahas adalah Dengan adanya video itu Pemikiran aku Beberapa tahun belakangan ini Cita-cita aku Pengen jadi sukses Pengen jadi orang besar Itu kayak kembali bangkit Disupport dengan adanya video tadi Terus kayak gimana sih Caranya buat jadi orang kaya Yang bertakwa Kayak gitu ya Sorry Bukan caranya kayak gimana ya Karena aku sendiri pun masih Belum jadi orang kaya Dan belum jadi orang takwa juga Mungkin lebih enaknya disebutnya Itu langkah apa yang Sudah kamu tempuh Dan langkah apa yang Akan kamu tempuh nih Untuk jadi orang sukses Yang pertama teman-teman Yang ada di dalam pemikiran aku Untuk jadi orang kaya itu Harus ada Keinginannya dulu Gimana kita mau jadi kaya Kalau kitanya tuh gak Ada kemauan untuk bisa Ke arah sana gitu ya Nah teori nih Aku ambil Dari Aku dapetin rumah Nah gak aku bisa Punya Kunian gitu ya Karena ada Aku pengen punya rumah Ada niatnya dulu Kemudian aku Cari info Terus Ditempuh Jalannya Stepnya Dan sampai lah aku bisa punya Hunian sendiri Kalau misalkan udah bulat nih Udah pengen Beratakan Apapun rintangannya Apapun hambatannya Kita dobrak deh Itu nomor satu Kemudian Untuk nomor duanya Itu berhenti Jadi karyawan Bismillahirrahmanirrahim Tahun ini Tahun 2019 Akhir Aku berniat Untuk Mengakhiri Kariraku Jadi seorang karyawan Disini aku gak bilang Karyawan itu Gak mungkin kaya gitu ya Tapi Dari Referensi yang ada Orang-orang yang Aku temuin Dalam hidup aku Untuk bisa menjadi Atau menggapai Sukses atau kaya Yang aku maksud itu Aku gak nemu di mereka Aku gak nemu di orang-orang Yang jadi karyawan Pada saat ini Tapi Gak sekonyong-konyong Berhenti begitu aja dong ya Karena aku masih punya tanggungan Punya istri Dan bentar lagi Aku mau punya anak Terus Kayak gimana dong Lo mau berhenti jadi karyawan Apa nih Yang akan lo Lakuin Oke Keinginan untuk Menjadi sukses Keinginan untuk Jadi kaya itu Aku udah dari Dari Kuliah Tapi aku menemukan Realitanya Itu Mungkin beberapa tahun ini Beberapa tahun Ya maksudnya realita itu Bener-bener yang Aku udah di posisi Usia sekian tahun Tapi aku kayaknya Belum menemukan Titik cerah gitu ya Nah itu yang aku maksud Realitanya gitu 3 tahun 2017 Aku baru Bener-bener terjun Untuk Struggle Berusaha Untuk jadi kaya itu Kayak gimana Oke aku cerita dikit 2017 Yang aku lakukan Itu Aku Buka Sebuah Usaha Ternak Ayam Nah itu Menggantinya Kalau misalkan Suatu saat nanti Aku resign 2017 Dapet modal Dari pinjaman Online Teman-teman Senilai 23 juta Walaupun disini Aku Garis keras banget Aku tidak Menganjurkan teman-teman Untuk cari modal Dari pinjaman Online 23 juta itu Aku ditawarin Karena sebelumnya Aku pernah Kredit barang Di Di tempat itu Terus Karena aku Bulanannya bagus Pas beres Itu aku Sebenernya Gak langsung Ditawarin Terus aku langsung Ambil gitu ya Itu berjalan Berbulan-bulan Tiap bulan tuh Ada yang nelfon gitu Sampai pada pemikiran Aku kayaknya Mau buka usaha Dan Ya Pada saat itu Gelap mata Atau naikkan gitu ya Aku ambil 23 juta Untuk buka usaha Ternak ayam Cerita aku ini Mungkin masuk Ke poin ketiga Teman-teman Yang aku Jalanin Untuk mencapai Sukses Itu Aku Menyisihkan Waktu Atau untuk Prepare Setelah aku Resign Nah makanya Aku Persiapkan Kantor kedua Jadi dari pagi nih Jam 5 Itu aku udah Pegang ayam gitu ya Kasih makan Pagi-pagi Terus untuk siangnya Aku dibantu Sama seorang Karyawan Tetangga sih Sebenernya Ibu-ibu gitu ya Untuk Kasih makan doang Itu di siang Sama sore harinya Dan Di malum hari Itu Dari jam 7 Bahkan aku suka Sampai jam 11 Jam 12 Itu Konsentrasi Di Peternakan aku Kadang-kadang Secara teknis Ada yang rusak Atau Ada yang perlu Ya aku terjun lah Yang sakit Kayak gitu Ayam kan Perhatian khusus ya Atau Kedinginan Ada hujan Dan sebagainya Nah itu Aku Dapet Kebiasaan Atau Dapet Habit baru Yaitu Aku punya Atau Aku menyisihkan Waktu Di luar Jam kerja Jadi Seperti itu Terus Tapi Memang Hasilnya Tidak maksimal Ya Panen Kadang Untung Gak banyak Tapi Pas rugi Itu Lumayan Banyak Banget Aku bertahan Seperti itu Satu tahun Dari Akhirnya Pertanakan Aku tutup Karena Ya itu Rugi Yang besar Biayanya itu Adalah Di pakan Ayam 2018 Aku Bangkrut Uangnya Sebagian Aku balikin Ke mereka Aku bayarin Lagi Dan Sebagian Pada saat itu Aku dibantu Orang tua Sedih banget Dan itu juga Jadi motivasi Sampai sekarang Aku harus ganti Ini uang Untuk aku Oke Tapi Disana Tadi ya Aku dapat Poin yang ketiga Aku dapat Habit baru Aku terbiasa Setelah kerja Aku kerja lagi Nah Aku bikin kantor Kedua Sampai 2018 Bulan Mei Nah Aku terinspirasi Untuk Bikin channel Youtube Sebenarnya Ini bukan Channel Youtube Pertamaku Aku punya Channel Youtube Yang lain Satu channel Itu udah berjalan Satu tahun Sampai Mei 2019 Sekarang Alhamdulillah Aku masih konsisten Setelah setahun ini Aku masih tetap Di habit Aku Punya kantor Kedua Jadi pulang kerja Jam 6 Ya Jam Sampai jam 7 Aku istirahat Dan aku menyisikan 2-3 jam Di Youtube Jam 7 Sampai Jam 10 Kadang Sampai Bisa Sampai Larut Malam Jadi yang jelas Sekarang nih Posisinya Memang Penghasilan Di Youtube Belum Bisa Menggantikan Gaji aku Sebagai karyawan Jadi maksudnya Masih besar Gaji aku Di karyawan Sebagai karyawan Daripada Penghasilan Youtube Setelah 1 tahun Dan target aku Di akhir tahun ini Penghasilan Youtube aku Harus minimalnya Seimbang Jadi ketika nanti Aku hilang Di penghasilan Atau berhenti Atau resign Dari Langkah kedua Tadi berhenti Dari karyawan Aku udah punya Gantinya Di channel Youtube Kayak gitu Teman-teman Aku minta doanya Dari kalian semua Aku bisa Bertahan di Youtube Dan mungkin Bisa berkembang Di Youtube Jangan sampai Aku ngelamar Lagi pekerjaan Itu teman-teman Ceritanya Dan sharing Langkah yang Aku Sedang tempuh Untuk mencapai Kesuksesan Yang ini aku tutup Sampai disini Thank you Yang udah nonton Sampai jumpa Kayak itu Buat aku Bisa memiliki Sangat banyak Waktu luang Untuk berkarya Dari karya aku Nantinya Yang akan Mencukupi Semua kebutuhan hidup Untuk bisa Financial freedom Sampai jumpa